Intro Halo adik-adik semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat Dan tanpa ada halangan suatu apapun ya Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun Agar kita terhindar dari paparan virus corona Pada hari ini kita masih akan belajar di tema 1 Yaitu membangun indahnya kebersamaan Dan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku Nah coba kita amati dulu gambar yang ada dalam video Ada gambar apa ya dalam video itu? Ya betul sekali adik-adik Dari gambar itu Mereka ada 3 orang Ayah, ibu, dan anak Yang sedang bekerjasama Dalam membersihkan rumah Ada adik yang sedang menyapu Ayah yang sedang membersihkan debu Dengan penyedot debu Dan ibu sedang mengelap meja Jadi mereka sedang bekerjasama loh Apakah kalian pernah melakukan hal yang serupa dengan gambar? Ya Kegiatan itu bisa kalian lakukan di rumah Contohnya Kalian membantu ibu mencuci piring ketika ibu sedang memasak Itu adalah contoh kerjasama di rumah Coba kita baca dulu bacaan yang ada di atas ya Di dalam rumah terdapat anggota keluarga yang harus saling membantu Ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lain harus bekerjasama Untuk mewujudkan rumah yang bersih dan nyaman Apa saja pekerjaan di rumahmu? Sangat banyak bukan? Untuk menciptakan rumah yang bersih dan nyaman Perlu ada kerjasama antar anggota keluarga Dengan bekerjasama Pekerjaan jadi cepat selesai Nah Adik-adik Kalau kita kerjasama dalam rumah di rumah Maka pekerjaan yang kita laksanakan Pekerjaan akan cepat selesai Dan juga Pekerjaan akan menjadi ringan Ya, karena kita kerjakan secara bersama-sama Coba bayangkan Kalau semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh kita Maka kita akan sangat capek sekali Dan tentu membutuhkan waktu yang lama Tetapi Kalau pekerjaan rumah kita bagi Dengan bekerjasama Maka pekerjaan itu pasti akan cepat selesai Dan Menghemat tenaga Atau terasa lebih ringan Nah Adik-adik Coba sebutkan pekerjaan apa Contoh kerjasama apa Yang bisa kalian lakukan di rumah kalian Tentu ada banyak kan Coba kalian sebutkan Tiga saja contoh kerjasama yang ada di rumah Kemudian tuliskan di buku tulismu ya Selanjutnya Kita akan membahas tentang kerjasama Yang ada di lingkungan sekolah Sebelum itu Mari kita isi bentuk kerjasama yang ada di rumah Sekarang Di depan kalian Ada bentuk kerjasama yang ada di sekolah Maaf ya Itu tulisannya terbalik Seharusnya di sekolah bukan di rumah Yang pertama Bekerjasama dengan teman-teman Membersihkan ruang kelas Itu adalah contoh kerjasama di sekolah Kemudian kira-kira apa lagi ya Contohnya Bersama dengan teman Berdiskusi saat mengerjakan tugas Nah itu contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah Nah itu contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah Masih ada banyak lagi bukan kerjasama di lingkungan sekolah Ya coba kalian cari 3 saja Kemudian tuliskan di buku tugas kalian ya Yang selanjutnya adalah Nah kalian perhatikan gambar yang ada dalam video Di situ ada gambar Ada 6 orang sedang berada di pos kamling Atau pos keamanan di lingkungan RT Kira-kira berarti mereka sedang melakukan apa ya Ya bagus sekali Mereka sedang melakukan kegiatan ronda Atau menjaga keamanan lingkungan Ya berarti Gambar tersebut adalah contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat Pinter Contohnya ini yang pertama adalah Melakukan kegiatan siskamling Atau Sistem keamanan lingkungan Coba kalian sebutkan 3 lagi Nomor 2 sampai nomor 4 Kira-kira kerjasama apa ya Yang ada di lingkungan masyarakat Pak guru beri contoh satu lagi ya Di lingkungan masyarakat Contoh kerjasamanya misalkan Bersama-sama bergotong royong Dalam membangun masjid Nah selanjutnya Kalian tulis di buku tulis kalian Contoh kerjasama yang ada Di lingkungan masyarakat 3 saja Nah itu dia pelajaran kita hari ini Sangat mudah bukan? Semoga apa yang pak guru sampaikan Bisa kalian pahami ya Jika kurang paham silahkan bertanya Boleh ke pak guru atau ke guru kelas kalian Sebelum diakhiri Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Pak guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati